. Meski Indonesia masih terbelenggu pandemi coronavirus disease 19, COVID-19, masih banyak energi yang begitu besar terpancar. Salah satunya muncul dari pasukan Skadron Udara, Skadut, tiga pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut, Iswah Yudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam rilis resmi yang diterima FIFA militer dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, di Spenau, Skadron 3 Lanut Iswah Yudi akan memberi kejutan kepada masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, pasukan dari Skadron 3 juga bakal mencatatkan rekor sekaligus sejarah bagi TNI Angkatan Udara. Iya, Skadron 3 Lanut Iswah Yudi akan mengerahkan 8 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon dan 6 unit helikopter untuk mengibarkan bendera merah putih raksasa. Tak main-main, ukuran bendera Indonesia raksasa mencapai luas 20x30 meter. Seluruh alat utama sistem persenjataan, Alutsista, kebanggaan TNI Angkatan Udara itu bakal melakukan manuver di atas Istana Merdeka, Jakarta, pada upacara peringatan hari ulang tahun, HAT Republik Indonesia, RI ke-76, selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Pengibaran bendera raksasa ukuran 20x30 meter merupakan momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, bendera raksasa yang berwarna merah putih dikibarkan oleh pesawat helikopter TNI AU, ucap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Bulldansyah. Dalam pelaksanaan nanti, manuver udara yang akan dilakukan oleh jet-jet tempur F-16 dengan Colsigny, Garuda Flight, akan dipimpin oleh Komandan Skadron, dan Skadron. 3. Let Call, Pen, Agus Dwi Arianto Sementara misi penerbangan helikopter dengan Colsign, Nusantara Flight, akan dipimpin oleh Let Call, Pen. Ahmad Mauludin Mulyono Khusus untuk misi penerbangan helikopter, nantinya enak kendaraan udara andalan TNI Angkatan Udara ini akan mengibarkan bendera merah putih raksasa pada ketinggian seribu kaki, 304,8 meter. Delapan helikopter akan membentangkan bendera raksasa dengan metode, Sling Law at Operation. Terima kasih telah menonton!